Gara-gara adu pandang, tiga pria di Koja, Jakarta Utara menganiaya dua pemuda dengan senjata tajam. Seorang korban meninggal dunia dan satu korban lainnya terluka parah. Polisi sudah menangkap dua dari tiga orang terduga pelaku. Suasana di jalan Langsat Koja, Jakarta Utara, Rabu 6 September menjelang subuh, menedak riuh saat dua pemuda terkapar di jalan akibat dianyaya sekelompok orang bersenjata tajam. Seorang korban pemuda berusia 20 tahun saat itu terluka parah. Sementara temannya, seorang pria berusia 27 tahun meninggal dunia saat akan memperoleh pertolongan medis di rumah sakit. Setelah kejadian, aparat Polres Jakarta Utara menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kami telah mengidentifikasi kelompok pelaku dan saat ini sedang dalam upaya penyelidikan dan pencarian tim. Kami duga pelakunya lebih dari satu orang. Dari hasil otopsi terungkap, korban meninggal dunia karena kehilangan banyak darah setelah terluka sabatan sejata tajam di pahanya. Pemakaman korban di TPU Semper, Jakarta Utara diwarnai haru keluarga dan kerabat. Mereka tak menyangka, prianya dikenal ramah dan tidak memiliki musuh, tewas dengan cara tragis. Di sisi lain, korban yang terluka harus menjalani perawatan intensif di RSUD Goja, Jakarta Utara akibat luka lebam dan luka sayat senjata tajam. Tak butuh waktu lama, 7 September 2023, polisi menangkap dua pria tersangkap penganiayaan yang menyebabkan korban terluka dan meninggal dunia. Pria bernama Prestian Adil dan Ilham Ciputra di Ringkus saat bersembunyi di kawasan Goja, Jakarta Utara. Sementara tersangka lain berinisial TS masih muron dan diburu aparat. Polisi turut serta menyita barang bukti kejahatan berupa badik dan batu yang dipergunakan untuk melukai korban. Saat diperiksa, terungkap motif penganiayaan rupanya hanya karena adu pandang. Peristiwanya berawal dari pertemuan antara pelaku dan korban di TKP, kemudian ada gesekan, peristiwa bang Jaku di salah liat aja, liat-liatan aja jadi masalah. Kemudian terjadilah pertikaian dan kemudian salah satu tersangka mengambil badik. Dua korban yang saat itu berada di jalan langsat melihat ketiga tersangka melintas dengan mengendarai sepeda motor. Tersangka kemudian berhenti lantaran tidak suka melihat cara korban menatapnya. Mereka pun terlibat adu mulut. Diduga dalam pengaruh minuman keras, para tersangka yang emosi lantas menganiaya dua korban hingga terkapar. Tersangka pun langsung kabur. Dari hasil pemeriksaan, rupanya salah satu tersangka yakni peristiwaan adil adalah residivis khasus yang sama dan baru saja bebas setelah dipenjara selama delapan tahun. Kini, kedua tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Timri Butan melaporkan. Timri Butan